Oh adik-adik I'm back seperti biasa sebelum kajet ke dalam videonya boleh dong gua minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subrek dan satu orang satu komen komen apa aja Bang apa aja kita debat di kolom komentar Oh cak karena tim kebanggaan Bang Diro Sepiteng lolos babak play-off Oke adik-adik ini dia sel pertandingan MPL ID season 13 dari babak fase regular season di minggu yang ke-9 di hari yang ketiga yaitu hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 di match pembukanya ada pertandingan Aura Fire versus alter ego isprat pertandingan yang tidak menentukan hasilnya nanti di kelas men kali ini tetap berjalan secara dramatis dimana alter ego yang sudah dipastikan tidak lolos ke babak play-off kali ini tetap menunjukkan performa terburuknya karena sang naga api Aura Fire yang dipimpin oleh Kapten Yawi pembelian termahal dari Real Madrid Romel andalan Aura Fire benar-benar agresif sehingga membuat alter ego benar-benar tidak bisa berbuat banyak Aura Fire berhasil melumat habis alter ego dan skor dua jendol terpebalas kepadanya retakal alter ego kita kan tut di match keduanya ada pertandingan Onyx isprat versus ifos glory pertandingan sang para juara dimana Onyx isprat sang juara MSC kali ini berhadapan dengan sang juara M-series M1 ifos glory hasil pertandingan kedua tim ini memang tidak menentukan hasilnya nanti di kelas men karena kedua tim terdipastikan lolos ke babak play-off namun di sini harga diri yang sesungguhnya ifos glory yang punya gelar juara dunia tiga kali tidak bisa berbuat banyak sempat memberikan perlawanan namun ditangkis oleh sans dan kiboy markoboy onyx isprat memang layak dijuluki sang raja langit sang juara MSC benar-benar mempungkam sang juara M1 ifos legend tumbang di tangan onyx isprat dengan skor 21 parmen retakoi pos glory dan harus dipertanyakan juara dunia tiga kali ini ya guys ya harus di evaluasi apakah settingan kocat kita kanjut di match ketiganya ada pertandingan Rebellion isprat versus gig fam pertandingan penutupan di babak pasir regular season MPL ID season 13 dimana pertandingan ini sangat berarti buat Rebellion Zion untuk bisa memberikan peluang untuk lolos ke babak play-off dan seandainya RBL menang di match ini kemungkinan akan ada babak tier bracket karena RBL akan sama poinnya dengan RRQ Hoshi namun kali ini sesuai dengan keinginan para Kingdom fans RRQ benar-benar mendadak mendukung gig fam baloski dan kawan-kawan benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dimana tidak butuh waktu tiga game satu game game pertama memang berhasil didapatkan kemenangan oleh RBL namun sayang di game kedua gig fam melumat habis RBL dengan satu-satu itu tandanya RRQ berhak melaju ke babak play-off namun di akhir game kali ini gig fam benar-benar memberikan nafas segar karena gig fam berhasil melumat habis RBL dengan skor 21 bareng retago RBL dan Rebellion Ispro pun menyusul Dewa United dan alter ego di zona merah dan tidak lolos ke babak play-off ente buat auditejet dan kawan-kawan terima karmanya karena sarkas ke tim yang salah lah sang raja nih bos the king of skin ok kari kita diantuk hasil pertandingan MPL edition 13 dari babak fase regular season sudah berakhir kita kanjut untuk kelas main akhirnya akan seperti apa sekedar ini dia kelas main akhirnya di minggu ke-9 di hari yang ketiga di posisi pucuk di getron alpha 13 poin Onyx 11 poin di posisi kedua posisi ketiga dan gig fam 10 poin FC 4 ada Aura 8 poin depresi lima dari posglory 8 poin depresi ke-6 RQ Jose dengan tujuh poin di posisi zona merah ada tim badut Rebellion Ispro dengan enam poin di posisi ketujuh ya guys ya di posisi ke-8 ada alter ego dengan lima poin dijuluki sebagai tim kocak di posisi ke-9 ada jurukuncer kita ada Dewa unit Ispro dengan empat poin tiga tim terbawah di kelas main akhir tidak bisa lolos ke babak playoff RBL alter ego Dewa unit Ispro tereliminasi tidak melaju ke babak playoff kongratulasian untuk enam tim ya guys ya bigetron alpha Onyx berat melaju ke babak playoff lewat upper bracket sedangkan gig fam Aura Ivo's glory RQ Jose melaju ke babak playoff lewat lower bracket kita kanjut untuk bracket playoff nya akan seperti apa sekedar ini dia playoff bracket nya dimana gig fam akan berhadapan dengan RRQ Aura Fire akan berhadapan dengan Ivo's sedangkan Onyx dan BTR sudah menanti di upper bracket untuk pertandingan babak playoff akan dimulai pada tanggal 5 Juni 2024 jadi dua minggu ini libur MPL untuk mes pertamanya gig fam akan berhadapan dengan RRQ menggunakan sistem BSO5 BO5 ini laga hidup dan mati siapa yang kalah tereliminasi tapi siapa yang menang akan melaju ke babak semifinal upper bracket yang akan berhadapan dengan Onyx di bracket selanjutnya Aura lawan Ivo's ini laga hidup dan mati juga karena ini lower bracket punya satu nyawa doang kalau kalah tereliminasi tapi ya kalau menang melaju ke babak selanjutnya yang akan berhadapan dengan BTR sedangkan nanti untuk bracketnya Onyx dan BTR ya guys ya ini kan udah masuk upper bracket jadi siapa lawan Onyx misalkan RRQ menang lawan Geek Fam ya guys ya RRQ versus Onyx nanti siapa yang kalah tidak langsung pulang tapi akan turun ke lower bracket tapi siapa yang menang langsung melaju final upper bracket oke adik adik itu sudah untuk playoff bracketnya kita akan tutup jadwalnya bang kapan jamnya bang oke untuk jadwalnya untuk di hari yang pertama babak playoff akan dimulai pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pertandingan dari lower bracket match pertamanya ada RRQ Hoshi versus Geek Fam yaitu pada pukul 13 jendol-jendol waktu Indonesia bagian Barat menggunakan sistem best of five Bo5 satu nyawa siapa yang kalah tereliminasi tapi yang menang melaju ke semifinal upper bracket di match keduanya Aura lawan Ivo's yaitu pada pukul 18 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat sama best of five Bo5 siapa yang menang melaju ke babak selanjutnya di semifinal upper bracket tapi siapa yang kalah langsung tereliminasi sadis banget bang sadis karena ini lower bracket punya satu nyawa Nah itulah ya itu adik-adik fungsinya kelas main di babak pas regular season yang berhasil menjadi juara dan runner-up mereka udah punya dua nyawa kita kanjut untuk jadwal selanjutnya di upper bracket bracket yaitu play of di hari yang kedua akan dimulai pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 di upper bracket nanti hari Kamis ada dua pertandingan Onyx akan berhadapan dengan winner match pertama winner match pertama itu siapa yang menang pertandingan Geek versus RRQ akan berhadapan dengan Onyx yaitu berada pukul 13 jendol-jendol waktu Indonesia bagian Barat dengan sistem best of five Bo5 siapa yang menang lanjut ke final upper bracket tapi siapa yang kalah turun ke lower bracket bracket mes keduanya BTR akan berhadapan dengan winner match dua winner match dua itu menunggu pertandingan siapa yang menang antara Ivo versus Aura akan bertanding pada tanggap pada pukul 18 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat Bo5 juga siapa yang kalah Bang siapa yang kalah turun ke lower bracket tidak langsung pulang tapi siapa yang menang melaju ke final upper bracket Oke adik-adik itu dia untuk hasil pertandingan kelas main akhir babak regular season MP ladies 13 untuk bracketnya sekarang kita kanjut untuk prediksi prediksi tim siapa saja yang melaju ke babak selanjutnya untuk minggu depan prediksi gua salah untuk babak play of biar yang pertama dikvam versus RRQ siapa yang menang adik-adik kalau menurut gua sih kayaknya dikvam pocak menurut data statistik ya guys ya karena permainan di babak fase regular season di dengan babak play of itu akan berbeda situasinya kondisinya guys ya gue yakin RRQ yang punya mental juara gue yakin bisa membungkankan gigfam walaupun sempat ditolong kemarin karena gigfam berhasil mengalahkan RBL di mes penutupan gue yakin disini tidak kenal kawan dan teman ya guys ya karena ini kompetisi RRQ gue yakin akan mengalahkan gigfam dengan skor 32 RRQ 3 gigfam 2 gigfam pereliminasi RRQ melaju ke babak semifinal Apple bracket berhadapan dengan Onyx sedangkan untuk prediksi Aura versus EVOS disini sepertinya memang Aura diunggulkan Kenapa Bang karena ada player PH nya ada Yawi player berbakat pembelian termahal dari Filipin sang investor yang sudah insap Yawi gue yakin tetap gue berpihak sama EVOS kenapa Bang karena EVOS mempunyai mental juara juga apalagi mereka mempunyai mental tiga juara dunia gue yakin ini akan menjadi modal penting untuk EVOS EVOS akan mengalahkan Aura dengan skor 3-1 EVOS 3 Aura 1 EVOS tereliminasi eh salah Aura tereliminasi EVOS melaju ke babak selanjutnya di semifinal Apple bracket berhadapan dengan BTR Halo kari-kari gimana menurut prediksi kalian kalau kalian gak setuju dengan prediksi gua kita debat di kolom komentar kocak ini waktunya dan ini saatnya Viva Roar gue yakin nanti di Grand Final mempertemukan RRQ versus EVOS kelas dan juaranya RRQ GG saatnya EVOS Roar saatnya sih ini kenapa Bang karena ini momentum banget jarang banget RQ sama EVOS lolos ke babak playoff soalnya EVOS di beberapa season terakhir mereka jarang lolos ke babak playoff tersyok-syok dan ini saatnya momen Siva Roar Oke adik-adik segitu aja informasinya semoga bermanfaat tidak ada unsur untuk merendahkan tim manapun ataupun meninggikan tim manapun jika ada kesamaan nama latar belakang dan toko itu hanya satu buah fiktif belakang see you next video see you and goodbye see you and bye bye salam retak Bang tak